Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mau Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat titik-titik secara otomatis Untuk kolom tanda tangan menggunakan MS Excel Langsung saja coba kita bahas dan kita praktikan caranya Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara ini Tentunya sangat mudah dan berguna sekali Dalam membantu proses pekerjaan sehari-hari Yang berhubungan dengan MS Excel Coba kita buka MS Excelnya Kita perhatikan contohnya seperti ini teman-teman Ada kolom tanda tangan Titik-titik seperti ini Untuk masalah format kolom tanda tangan Tergantung nanti sesuai kebutuhan Ada yang format lurus saja atau format zigzag seperti ini Jelas? Yang jelas kita bahas disini masalah Pembuatan titik-titik terlebih dahulu Seperti ini Ini kami hapus terlebih dahulu Kita hapus teman-teman Caranya untuk membuat titik-titik Bisa menggunakan dua format Format yang pertama seperti ini Lihat termusnya Format yang kedua seperti ini Nanti kita perhatikan langsung Kedua format ini Apa bedanya? Coba kita perhatikan format yang pertama Tengah yang beda hulu Misal ingin membuat di Excel mana? Di B7 ini Misal disini Letakkan saja konsernya Setelah itu klik kanan Pada mouse Pilih format seal Setelah itu pilih custom Pilih yang general Setelah pilih custom Pilih general Hapus tipe generalnya ini Dimasukkan sesuai dengan format yang ada Misal format yang pertama Menggunakan it Setelah itu Beri spasi Untuk membuat spasi Teman-teman Setelah itu Dimasukkan Tanda bintang Tadi dikatikan Tanda bintang Dikatikan lagi Tanda titik Untuk formatnya Klik Oke Sudah terbentuk Tinggal dimasukkan Nomornya Misal nomor 1 Tuliskan saja Interk Kan terbentuk Seperti ini Ini tadi fungsinya Spasi Untuk membagi spasi Di awal Grup angka 1 ini Kita coba Contohkan Yang format yang kedua ini Yang nomor 2 Yang ada Tanda Pagangnya ini Sama Di seal mana Yang kita ingin buat Misal di B10 ini Klik kanan Pada mouse Pilih format seal Pilih custom Pilih general Dihapus Generalnya ini Tinggal dimasukkan Sesuai format Pagang Spasi Untuk membagi spasi Setelah itu Masukkan lagi Atau ketikan bintang Masukkan format titiknya Klik Oke Masukkan angkanya Misal kami bercontoh Angka 2 Oke Seperti ini Sudah terbentuk Otomatis Tidak perlu lagi Mengetik secara manual Titik-titiknya Dan ini bisa Ditarik Kolomnya Bisa dipenpanjang Otomatis akan mengikuti Sesuai kolom yang ada Format yang pertama Yang ini teman-teman Ini formatnya Coba kita Perbesar Ini format yang pertama Yang ini ada Tanda hijau Bagian atas Fungsinya Fungsinya biasanya Biasanya dalam Excel Tanda hijau ini Untuk Mengurutkan Panomoran Tinggal Di Ungutkan Seperti ini Biasanya langsung Ungut Di bagian Kursur Di bagian ujung ini Biasanya langsung bisa Ditarik Seperti ini Umurnya Ungut Fungsi Tanda hijau Ini yang pertama Yang kedua Disini tidak ada Tanda hijaunya Jika kita Ungutkan Seperti ini Tentunya Tidak akan Tengungut Otomatis Yang terkopi Yang pertama Saja Angka 2 2 Dan 2 Dan seterusnya Seperti itu Itu bedanya Untuk Masalah Pengurutan Tadi Namun Nanti Jika kita Menggabungkan Tengungus Ingin Membuat Format Tanda tangan Dengan Bentuk Jigzak Tidak bisa Menggunakan Yang ini Karena nanti Akan menggabungkan Tengungus Dengan Roll Teman-teman Nanti Kami akan Contohkan Cara membuat Tanda tangan Format Jigzak Dengan Kombinasi Ini tadi Mohon maaf Dengan kombinasi Yang nomor 2 ini Karena yang pertama Ini tidak bisa Dengan Tengungus Roll Ini kita hapus Coba kita contohkan Teman-teman Kita menggunakan Tengungus Roll Kita buat Formatnya Dengan video dulu Dengan format ini Seperti tadi Di B6 ini Misal Kanan Sama seperti tadi Caranya Custom Kita pilih Biasanya sudah Tersimpan Ini Format Yang pagang Ini Kita coba Ketikan Pas sudah Otomatis Sudah Otomatis Hingga kita Gabungkan Dengan Pengumus Teman-teman Biasanya Untuk masukkan Pengumus Ketikan Saja Sama Sama Tuliskan R U W Pengu Pilih Yang ini Teman-teman Pengu Biasa Tanpa S Pengu Disini Untuk Kongepensi Yang sederhana Saja Satu Untuk Menggunakan Tanda titik Disini Tergantung Nanti Laptop Atau MS Excel Teman-teman Bisa Nanti Menggunakan Titik Seperti ini Atau Tanda titik Seperti ini Tergantung Nanti Bawaan Laptopnya Atau Office-nya Teman-teman Disini Kalian Contohkan Menggunakan Tanda Titik 2 Di Laptop Kami Beri Korom Tutup Setelah itu Tinggal Enter Otomatis Akan Terbentuk Seperti Ini Tinggal Dikupikan Jika Ingin Zig Zag Kupikan Kesebelahnya Otomatis Langsung Otomatis Akan Terbentuk Angka 2 Tinggal Teman-teman Di Blok Ini Ditarik Di bagian Ujung Tarik Saja Konsor Ini Otomatis Akan Terisi Angka Secara Otomatis Sesuai Dengan Urtannya Sampai Ke Bagian Seal Yang Mana Teman-teman Ingin Kan Ini Otomatis Teman-teman Tarik Saja Tidak 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 Panggul Report Mengetik Atau Menulis Secara Manual Untuk Format Tandai Tangan Jikjak Jika Format Bukan Jikjak Teman-teman Langsung Saja Menggunakan Dengumus Ini Tadi Tinggal Tarik Ke Bawah Oke Ini Saja Yang Kami Sampaikan Terkait Penggunaan Dengumus Untuk Membuat Titik-titik Secara Otomatis Mohon maaf Jika ada Kesalahan Atau Kekurangannya Semoga Ada Manfaatnya Akhir Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat